Petani Lampung Barat Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Tani, dimanapun anda berada, jumpa lagi. Contohnya dengan kami, Petani Lampung Barat. Yakni, Petani Kompit Tumpang Sari Tanaman Durian. Durian Bawar, Musangking, Oci, Supertebagan, Nampung, dan Montong. Juga tidak ketinggalan. Oke, Sobat Tani. Di depan kita ini, tanaman Durian Musangking dengan Bawar. Artinya ini two planting ya. Dengan jarak 1 meter 30-an senti lah. Tidak sampai kalau 1 meter setengah. Dalam umur 2 tahun, keadaannya sudah demikian. Insya Allah, Sebarakullah. Jadi perbedaan pertumbuhan antara Musangking dan Bawar itu lebih cepat Musangking ya pastinya. Dilihat dari daunnya juga, karena lebih besar dari Musangking. Daripada Bawar. Oke, Bawar dalam keadaan terubus. Insya Allah, Sebarakullah. Tuh ya, sehat, normal. Musangking, sudah habis terubus. Dan Alhamdulillah, kemarin Kutu Kubul sudah kita semprot dan hilang total. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sahabat tani. Ini bisa kita lihat ya. Oke, sebelumnya ini judulnya apa ya. Kita update tanaman durian Musangking Bawar alias itu planting. Oke, dahulu ini sudah kita tutorial-kan ya. Jadi cabang V ini. Seperti ini contohnya. Jadi kita lakukan pemotongan tuh. Artinya, jika tidak kita potong, dia akan nyimbangi yang namanya pohon tunggal. Oke, Insya Allah, Sebarakullah. Sudah seperti ini keadanya. Bagaimana, sahabat? Nah, ini bukti jika tanaman durian itu longgar, tidak ada pohon besar yang menaungi. Ya, walaupun ini ada sebenarnya, tapi ini pohon lada, Alhamdulillah ya masih longgar ya. Tuh. Biar pun tuh planting pertumbuhannya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, buat petani poh mula khususnya, tetap semangat, optimis ya dalam merawat tanaman durian. Dan khususnya lagi, bagi petani Lampung Barat, jangan takut kita untuk mengembangkan potensi kita yang ada di Lampung Barat ya. Jadi, kita tidak perlu monoton. Artinya, kita bertahan hanya di kebun ini saja. Tuh, maksudnya, ini di depan kita ini kan. Kebun kopi ya. Ada juga lada. Jadi, kita tidak perlu takut untuk, apa istilahnya itu, ya menambah penghasilan ya daripada kebun kopi kita. Ya, ini dengan kita tumpang sarin tanaman durian. Yang insya Allah, prospek tanaman durian ini menjanjikan. Dan pastinya ini dinamakan durian premium karena kita daya jual belinya itu per kilo, bukan per biji. Jadi, sekali lagi, ini tanaman durian calon sultan. Masya Allah, tabrak Allah. Oke, semangat buat petani-petani yang mau mencoba. Salam dari kami petani Lampung Barat. Tetap semangat, optimis, dukung terus channel kita petani Lampung Barat agar supaya channelnya makin berkembang. Walaupun hanya seperti ini ya. Insya Allah, yang penting kita real. Tidak ada setting-settingan, tidak ada tipu-menipu. Oke, selamat cukup. Update ataupun review kita tanaman durian musangking di tuplanting dengan bower. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.